Pada minggu 26 November 2023, sayap militer Habas mengonfirmasi bahwa komandan tertinggi dari Brigit Utara, Ezedin Al-Qasam, dan empat pemimpin senior lainnya telah tewas dalam serangan dari pasukan Israel. Pada minggu 26 November 2023, sayap militer Habas mengonfirmasi bahwa komandan tertinggi dari Brigit Utara, Ezedin Al-Qasam, dan empat pemimpin senior lainnya telah tewas dalam serangan dari pasukan Israel. Dilansir dari al-arabia.net dalam sebuah pernyataan, pihak Al-Qasam mengatakan bahwa sosok komandan tertingginya yang tewas tersebut bernama Ahmed Al-Gandour. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Militer di Brigit Ezedin Al-Qasam. Kemudian pihaknya juga menyebutkan bahwa tiga orang lainnya, termasuk kepala divisi roketnya bernama Aiman Siam, juga menjadi korban tewas. Selain itu, kelompok sayap Hamas cabang tepi barat juga mengonfirmasi kematian pemimpin lainnya. Meski begitu, dalam pernyataan tersebut, pihak Hamas tidak menyebutkan kapan para tokoh petinggi dari kelompoknya ini terbunuh. Mereka hanya menyebutkan percaya bahwa kematian mereka menjadi penerangan bagi perjalanan mencari keadilan di Gaza. Di sisi lain, informasi soal kematian petinggi Hamas ini juga telah dinyatakan benar oleh tentara Israel. Mereka mengonfirmasi bahwa pasukannya telah membunuh lima orang komandan senior Hamas. Adapun pihak Israel sendiri mengidentifikasi sosok Al-Gandour sebagai tokoh terkemuka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembantaian pada 7 Oktober ketika militan Hamas menyerbu Israel. Lebih lanjut, Israel juga mengatakan bahwa Al-Gandour juga memimpin salah satu dari lima brigade regional sayap militer Hamas di jalur Gaza. Ia disebut oleh Israel bertanggung jawab mengarahkan semua kegiatan teror Hamas di Gaza Utara. Al-Gandour juga telah memulai penembakan, pemboman, dan peluncuran roket serta serangan di tepi barat. Sementara itu, sebuah laporan dari Israel mengidentifikasi sosok kepala divisi roket Al-Qasam, yakni Aiman Siam, sebagai tokoh senior yang memimpin divisi roket Hamas selama kurang lebih 15 tahun. Sebagai informasi, untuk sosok petinggi lain yang tewas dan disebutkan identitasnya adalah W.L. Rajab, Ra'afat Salman, dan Farsan Khalifa. W.L. Rajab digambarkan sebagai wakil Al-Gandour dan mantan kepala polisi di Gaza Utara. Sementara, Ra'afat Salman adalah seorang agen senior di Brigade Kota Gaza, pimpinan Kasam, yang terlibat dalam perencanaan infiltrasi pesawat layang bermotor pada 7 Oktober di Israel. Lalu, komandan kelima yang tewas, yakni Farsan Khalifa, adalah seorang agen senior di markas besar Hamas, tepi barat. Saat itu, ia disebut membantu dan dekat dengan kepemimpinan Hamas di Gaza. Ada pun tentara Israel yang juga mengatakan bahwa Al-Gandour, Siam, dan Khalifa tewas dalam serangan yang sama tanpa mengatakan di mana atau kapan serangan tersebut. Kita lihat langsung saja ada videonya ya. Ini dia videonya. Sending kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang ya. Nah inilah video kami lihat, pelayanan kami. Menunjukkan kebaikan. Apa gunanya kita menyembah Tuhan tanpa Tuhan? Memuji Tuhan tanpa Tuhan? Nama Tuhan tanpa Tuhan? Saya harap Anda paham. Saya tahu walaupun kalian tidak tinggalnya banyak yang dikolong, tapi saya tahu karena vitamin yang kita kasih, kalian jadi cerdas. Lihat, Tuhan. Haleluya. Percuma menyembah Tuhan, tapi bukan Tuhan. Ya kan? Paham sampai di sini. Memuji Tuhan, tapi bukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhannya tidak nyata. Tidak nyata Tuhan. Yang mana Tuhannya? Tuhannya tidak nyata. Tuhan kita bukan hasil pemikiran manusia. Bukan karena doktin, dogma yang dibuat manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham, kepada Isa, kepada Yaakob, dan Tuhan itu juga yang menyatakan dirinya di perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Berikan cuaca. Berikan cuaca. Berikan cuaca. Mengenal Tuhan, ketobat ya. Oke. Iya. Iya. Tadi harusnya masih banyak orang di sana. Ya, itim ya Metanoia, metanoia Tak pernah disapu ya Sini ada yang lebih indah Berjian dihadirlahmu Rahmatmu selalu baru Di sejam, sejam waktu Mujicat Pertolonganmu Tidak Yang penting seperti ini Ini sudah lima tahun kami melayani disini Selama lima tahun Sudah seribu orang Yang percaya Yesus Kristus Yang tadinya mereka Nggak percaya Tuhan Yesus Akhirnya percaya Yesus Mereka kita ajarkan Doa puasa Kita ajarkan percaya Tuhan Kita ajarkan mereka Doa berserah total kepada Tuhan Dan mereka laksanakan Mereka tad Dapat mujijat Ada sepuluh orang Dapat pekerjaan di Karawang Di pabrik-pabrik tertentu Di Cikarang Di Bekasi Dan silih berganti Kalau yang sepuluh Sudah pergi Datang lagi sepuluh Kadang datang lima belas Kadang datang sembilan Yang pergi dua puluh Datang lebih dari dua puluh Atau kurang dari dua puluh Jadi begitu-begitu terus Nah, harusnya kan Yang seperti inilah Yang kita lakukan ya Ini namanya kemanusiaan Saya belum bisa ke Palestina ya Untuk melakukan kebaikan Bagi warga Palestina Karena memang Tidak gampang ya Itu cukup banyak uang Yang harus kita keluarkan Tapi saya bisa melakukan ini Membuktikan bahwa kita Cinta sesama manusia Karena Firman Tuhan bilang Percuma kau berkata Kau mengasih Allah Yang kau lihat aja Enggak kau kasih Oke Yang mau dukung pelayanan ini Silahkan dukung Ya, kita berdoa Hadirat orang kuasa Tuhan Bekerja Atas semua kami Biarlah hidup kami ini Berkenan di hati Tuhan Tidak Menghina Menista Mempitna agama Sukuras tertentu Berkati Semua yang sudah Mendukung pelayanan Metanoia Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin